Intro Halo, berjumpa lagi di channel saya, Ngetrip ID kali ini kita akan jalan-jalan ke lapang merdeka kota Ambon di pagi hari minggu terjalan santai disini dan kita akan melihat-lihat suasana lapang merdeka pada minggu pagi hari ini Berpikir tentang Ambon mungkin hanya wisata alam yang terpikir di benak kita Namun, tak salah, jika wisata alamlah memang luar biasa yang berada di kota Ambon dan sekitar Nah, setelah berasik dengan alam Ambon, mari kita bersantai sejenak di lapangan merdeka kota Ambon Jika sebagai warga pendatang terkadang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan masyarakat lokal akan membuat hubungan kita lebih dekat dengan destinasi tersebut Lokasi lapangan merdeka kota Ambon ini berada di dalam pusat kota Dan luas dari lapangan merdeka kota Ambon ini lebih kurang 2,25 hektar Setiap kota khususnya di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri Tidak lain dari kota Ambon ini tersendiri mempunyai lapangan merdeka yang berada di pusat kota Yang biasanya digunakan masyarakat setempat atau masyarakat lokal kota Ambon untuk berolahraga Ataupun hanya untuk sekedar bertemu dengan teman-teman Lapangan merdeka kota Ambon ini juga dipungsikan sebagai tempat upacara hari-hari besar Dan menjadi tempat festival besar lainnya di kota Ambon Terkhusus hari-hari libur besar nasional seperti Sabtu dan Minggu Biasanya lapangan merdeka kota Ambon ini sangat ramai dikunjungi Untuk sekedar mereka yang berolahraga lari sepagi ataupun olahraga lainnya Nah jika kalian yang suka berolahraga Tidak salah untuk mengunjungi destinasi lapangan merdeka kota Ambon ini Karena disini juga memiliki tempat untuk bermain basket Untuk lari pagi dan olahraga lainnya Jika kalian sebagai warga mendatang yang ke kota Ambon Ini merupakan suatu hal yang menarik dan tempat berolahraga yang paling bagus Tentu ini adalah merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Ambon dan sekitar Dan biasanya tempat ini dikunjungi tidak hanya pada pagi hari saja Namun juga pada sore hari tempat ini ramai dikunjungi Bagi mereka yang berolahraga ataupun lari sore disini Nah tentu menarik bukan? Disini kita melihat ada patung sebagai simbol kebanggaan masyarakat Ambon Yaitu patung Patimura Terus kita berjalan sedikit ke belakang dari lapangan merdeka Kita ke taman Patimura Disana kita melihat banyak pepohonan yang hijau Yang tentu pasti akan memberikan rasa yang sejuk bagi siapa yang mengunjunginya Jika kalian yang suka berfoto atau mengambil video untuk sebagai dokumentasi pertama teman-teman Destinasi Taman Patimura ini merupakan suatu yang rekomendasi Sehingga momen-momen bersama teman anda menjadi lebih berarti Jika kita melihat kesana disana ada panjuran air Dan diatasnya ada sebuah monumen gitar Yang menunjukkan bahwa Ambon adalah kota musik Dan ini bukan suatu cerita belaka Karena musisi-musisi terbaik tanah air banyak berasal dari kota Ambon ini Oke baik bagaimana ulasan saya kali ini tentang lapang merdeka dan Taman Patimura di kota Ambon ini Jika kalian tertarik dengan video saya Silahkan bantu dengan klik tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar Nantikan video-video saya selanjutnya tentang kota Ambon Semoga videonya bermanfaat Nantikan video-video saya selanjutnya di channel Ngetrip ID Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih